Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Orinja Satifanur Rahman dari Physical Education Teacher Jakarta Salam olahraga, jaya! Bagaimana kabar anda semua? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang kesehatan Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 Anda belajar di rumah, bapak ibu guru mengajar dari rumah Anda harus tetap semangat dalam menuntut ilmu Agar pembelajaran jarak jauh ini dapat diterima dengan baik Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai permainan bulu tangkis atau badminton Bulu tangkis atau badminton secara harfiah dapat diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan menangkis bola bulu menggunakan alat berupa raket Nomor yang dipertandingkan, yang pertama ada nomor tunggal, lalu ada nomor ganda campuran, nomor ganda putra, dan nomor ganda putra Alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, yang pertama ada alat pemukul berupa raket, dan bola berupa satel kok Lapangan bulu tangkis berupa Bersinggi panjang dengan lebar lapangan 6,10 meter, panjang lapangan 13,4 meter, dan tinggi net setinggi 152 sampai 155 cm Cara bermain badminton yaitu dengan memukul satel kok ke arah area lawan untuk mendapat poin tertentu Teknik dalam permainan bulu tangkis ada tiga, yang pertama teknik pegangan raket, yang kedua teknik pukulan, yang ketiga teknik servis Teknik pegangan dalam bulu tangkis ada dua, yang pertama yaitu American Grip, memegang raket pada ujung tukai raket Contoh, gripping atau memegang raket dengan cara American style itu seperti ini Yang kedua, shake hand grip atau memegang raket seperti perjabat tangan Contoh video memegang raket dengan cara shake hand Teknik servis adalah pukulan pertama untuk memulai permainan bulu tangkis ataupun untuk mendapatkan poin Dengan satel kok diarahkan menyilang ke arah area lawan Servis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama servis pendek atau short servis, yang kedua servis panjang atau long servis Untuk memegang bola ketika melakukan servis, yang pertama untuk melakukan servis pendek, kita memegang bola dengan cara memegang ujung bulu Menggunakan ibu jari dengan jari telunjuk seperti ini Untuk servis panjang, kita memegang satel kok dengan ujung-ujung jari pada bagian kepala satel kok seperti ini Cara melakukan short servis, yaitu satel kok dipegang oleh tangan kiri pada ujung-ujung bulunya Tangan kanan memegang raket, lalu kita melepaskan satel kok, tangan kanan menyambut untuk memukul satel kok Contoh servis pendek seperti ini Untuk long servis atau servis panjang, kita memegang satel kok pada ujung kepala dengan jari-jari, tangan kiri, tangan kanan memegang raket, lalu bola dilemparkan yang terlalu tinggi dan tangan kanan menyambut Contoh servis panjang seperti ini Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami, menjelaskan, dan mempraktikan servis dalam permainan bulu tangkis atau badminton Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami, menjelaskan, dan mempraktikan servis dalam permainan bulu tangkis atau badminton Yang kedua melatih otot tangan, yang ketiga melatih kesimbangan gerak, yang keempat melatih keterampilan gerak, dan yang terakhir melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki Media pembelajaran yang akan kita gunakan, yang pertama pengukul menggunakan raket, apabila tidak ada kita bisa menggunakan talenan kayu atau menggunakan raket listrik Apabila tidak ada, kita pun bisa menggunakan sandal untuk alat pengukul dalam permainan bagian Yang kedua, untuk bola kita menggunakan satokok, apabila tidak ada satokok, kita dapat membuat dari kertas berukuran sebesar kepala satokok Yang ketiga, kita menggunakan kons, yang keempat keranjang sampah, dan yang terakhir menggunakan kaput Mari anak-anak, kita melihat video pembelajaran mengenai servis pajang dan servis pendek dalam permainan bulu tangkis Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!